Satu rahasia untuk bikin konten viral adalah menemukan winning content. Nah, apa yang dimaksud winning content dan gimana cara menemukannya, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar tentang winning content dan ini baru pertama kali kita bahas walaupun kamu pernah lihat cara menekan konten viral, mungkin harus menentukan niche, dan lain-lain, itu penting teman-teman. Tapi di video kali ini, ini lebih advance yang mana kalau misalkan teman-teman udah mulai bikin konten dan teman-teman merasa kayak kok nggak ada konten-konten yang viral ya, atau kok follower saya stuck atau macet segitu-gitu aja ya. Nah, kita akan bahas banyak di video kali ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi teman-teman, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi, ini saya akan ambil sebuah studi kasus teman-teman, untuk di akun saya ya, di akun Instagram saya, dengan ya sekarang udah ada 765 postingan, dan gimana sih caranya menemukan winning content. Jadi, winning content itu yang dimaksud apa teman-teman? Winning content, kalau definisi saya, adalah konten yang bisa generate banyak followers, konten yang bisa menghasilkan banyak adjustment, dan konten yang paling viral di akun kamu. Perlu diingat, setiap akun itu punya berbagai winning content-nya masing-masing. Jadi, winning content-nya di saya belum tentu winning content di kamu, walaupun niche kita sama, walaupun topik kita sama. Jadi, itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ada beberapa cara untuk bikin konten yang viral, atau menemukan winning content. Yang pertama adalah mengikuti trend. Jadi, kalau teman-teman lihat trend, ya ini saya ambil contoh di TikTok aja ya. Di TikTok, itu trend-nya cepet banget teman-teman, dan trend itu berubah-ubah. Seperti kalau dulu trend kamu nanya, nah terus trend-trend yang filter kayak gini, dan saya nggak bisa putar videonya teman-teman ya, karena nanti kena copy right lagi. Nah, teman-teman bisa cek aja. Atau trend-trend yang mana sih? Ini kayak trend, apa, delargio gitu kan, yang jokit-jokit, atau trend apapun, bentar. Saya akan kasih contoh trend yang pernah saya buat dan viral ya. Tapi saya nggak bisa putar ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti bisa cek aja. Trend kayak gini, ini juga sempat trend ya, jadi, apa, nah kayak, nggak apa-apa, nggak ganteng, tapi punya apa gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Jadi, trend itu sangat cepat berubah-ubah, teman-teman. Saya kasih contoh satu trend yang saya pernah coba dan viral, mana ya. Nah, ini, ini trend yang, apa, lagu ya. Jadi, trend itu banyak ya. Ada trend efek, trend lagu, terus trend apa lagi. Trend pembahasan, itu juga ada banyak, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nanti explore trend. Jadi, kalau sekarang di TikTok itu yang lagi rame itu, apa ya, trend ya. Saya juga, ada sih, terakhir. Nanti saya mungkin kasih di deskripsi gitu ya, trend yang lagi rame. Atau kita bisa juga kalau di TikTok itu lihat dari Ad Creative Center ya. Nah, disini. Kamu bisa lihat nih, apa nih yang lagi rame untuk industri kamu, misalkan. Contoh, TikTok video. Nah, teman-teman nanti bisa putar di sini. Last 7 days itu trend apa yang paling rame. Bentar. Lagi loading. Ini kayaknya nggak relevan. Atau kita bisa tadi hashtag. Sek, apa yang paling rame. Oh, Sea Games. Oh, ada serunya Indonesia. Oh, ada Kamboja ini. Ini juga lagi rame. Itu teman-teman nanti bisa lihat trend-trend lagi, trend sekarang. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa cek. Jadi, yang pertama adalah cara menemukan winning content. Atau content yang paling viral. Itu adalah teman-teman harus mengikuti trend. Oke, itu cara yang pedang. Cara yang kedua adalah, setelah kamu posting banyak hal, kamu posting berulang kali, itu coba kamu lihat. Pola konten kamu yang paling winning itu seperti apa? Pembahasannya. Kita bahas dulu ya. Pembahasannya itu tentang apa? Contohnya, kalau kamu lihat di akun saya, akun Sean Andres ini. Bentar ya. Yang paling rame itu adalah bahas copywriting untuk jualan. Contoh ya. Contoh, saya akan kasih satu konten yang rame ya. Bentar. Bentar. Kelewatan ke sini. Karena kontennya lumayan banyak, teman-teman. Saya harus scrolling satu-satu ya. Oh, ini kayaknya udah kelewatan. Bentar, mana ya? Jadi, saya punya satu konten, teman-teman, yang tembus traffic-nya itu 1,2 jutaan. Contoh copywriting untuk closing. Nah, ini ya. Contoh copywriting untuk closing jualan pembeli. Kalau teman-teman lihat, itu impresinya lumayan ya, 1,2 juta. Nah, karena ini winning konten saya, karena konten yang seperti ini, yang paling winning pembahasannya, akhirnya saya buat lagi, teman-teman. Nih, contoh copywriting untuk closing yang nggak terlihat maksa. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kan sama kan, contoh copywriting untuk closing. Contoh copywriting untuk closing. Yang ini juga, contoh copywriting untuk closing. Tapi bedanya, ini yang nggak terlihat maksa, yang ini closing jualan pembeli. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa saya tahu kalau ini winning konten? Karena saya lihat setelah, ini jalan berapa? Satu minggu, satu minggu ya, itu kok impresinya luar biasa banget, kok tiba-tiba follower saya nggak iraktis. Akhirnya saya buat lagi, contoh copywriting untuk closing yang nggak terlihat maksa. Nah, kalau misalkan ini konten sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu bisa buat lagi. Entah itu repurpose, buat yang sama, dengan isi sama persis, atau kamu beda judulnya, atau kamu repost, itu juga bisa ya. Jadi, itu yang namakan winning content, teman-teman, dengan kamu lihat polanya. Jadi, kalau misalkan kamu di sini, belum punya konten yang viral banget, yang kayak, oh mas, saya kan belum dapet konten yang 1,2 juta, yang 500 ribu, nggak apa-apa. Pasti ada satu konten yang benar-benar mencolok di akun kamu. Entah itu, misalkan kalau average view-nya 500-1000 nih. Pasti ada satu konten yang tiba-tiba kayak terbang, kayak 2000-5000, saat kamu udah posting konsisten selama 2 bulan, mungkin 6-3 bulan. Itu pasti ada salah satu. Nah, dari satu itu, kamu coba lihat, kenapa konten ini paling rame. Apakah itu karena pembahasannya, apakah itu karena headlinenya, apakah itu karena isi kontennya, seperti konten yang berupa kayak tulisan aja, pakai voiceover, ada storytelling-nya, pemilihan lagunya pas, terus konten itu kayak ada muka kita atau nggak. Nah, itu coba di-explore, teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman udah tahu, itu enak banget, teman-teman. Teman-teman bisa dapetin winning content. Dan cara yang ketiga, teman-teman, itu kamu harus tes dan variasikan berbagai macam konten kamu. Contoh ya, kalau kamu lihat, ini saya mulai konten sejak tahun 2020. Itu kalau teman-teman lihat, ini kontennya kan jelek banget ya. Karuselnya jelek banget, desainnya jelek banget, pemilihan font-nya juga jelek banget, bikin mata sakit. Tapi dari sana saya mulai belajar. Belajar, belajar, belajar. Akhirnya, masih pun agak, masih jelek juga. Tapi mending, gitu kan ya. Mending, pemilihan warnanya mending. Saya terusin, terusin, terusin. Terus tiba-tiba karusel itu udah kurang bagus, teman-teman. Jadi karusel ini bagus pada tahun 2020. Itu lumayan, traffic-nya, adjustment-nya juga lumayan. Terus, terus, terus. Nah, terus semenjak kayak reels mulai naik, teman-teman, di Instagram tahun 2021 atau 2022, kalau saya nggak salah ya. Itu akhirnya saya mulai banyakin reels. Nah, mulai banyakin reels. Kenapa? Karena karuselnya saya udah jelek, teman-teman. Udah nggak sebagus dari awal. Akhirnya saya mulai banyakin reels. Nah, setelah saya banyakin reels, kok reels bagus ya? Reels kayak gini oke nih. Lebih oke daripada karusel. Yang mana karusel mulai turun. Yaudah, saya banyakin reels. Terus setelah banyakin reels, sampai sini, kok tiba-tiba, nah ini, ini. Kok tiba-tiba mulai menurun nih? Ini apa kalau reels pake muka saya gitu kan? Alhasil, saya coba pake tulisan aja. Oh, tulisan aja bagus ternyata. Yaudah, saya terusin tulisan aja. Dan hampir semua tulisan. Ini kan, tulisan-tulisan aja. Terus saya coba, nah ini tulisan-tulisan aja. Ini cuma tulisan, teman-teman, ya. Tulisan, nah tulisan kayak gini. Cuma saya sama men-cover gitu. Saya coba pake muka saya kok kurang bagus, lebih bagus tulisan. Yaudah, saya banyakin tulisan. Atau sesekali bikin kayak yang vlog seperti ini. Tapi semenjak sini, teman-teman, ternyata tulisan ini juga kurang bagus. Akhirnya apa nih yang lagi rame sekarang? Oh, yang lagi rame sekarang. Itu kayak format-format kayak gini. Kayak interview-interview podcast gitu kan. Nah, itu saya coba terus. Nah, semakin kesini, ya lumayan bagus awalnya. Terus tiba-tiba sekarang mulai turun lagi. Nah, ini tugas saya untuk mencari pola winning content lagi, teman-teman. Jadi, winning content itu nggak akan pernah berakhir. Tapi dengan tiga cara tadi. Seperti yang pertama, mengikuti trend. Yang kedua, mencoba berbagai variasi konten. Dan yang ketiga adalah melihat winning content kamu mulai dari pembahasannya, headlinenya, isi kontennya seperti apa. Itu yang bisa kamu ulangi terus, teman-teman. Jadi, PR buat kamu yang bikin konten, kamu harus sering-sering lihat dan analisa nih. Konten yang paling disukai ke audiens kamu dan konten yang paling winning di akun kamu itu seperti apa. Baru kamu harus memperbanyak olahnya, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Gimana caranya menemukan winning content. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini dan channel ini bermanfaat, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu nggak ketinggalan informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.